Ashanti terinfeksi COVID-19 setelah liburan di Turki. Begini kata Chris Dayanti kondisi terkini. Dikutip dari serambinews.com Bertukai informasi setiap hari dengan Ashanti, Chris Dayanti menyebut bahwa istri anak Hermansyah itu sekarang baik-baik saja. Setelah liburan ke Turki, ibu sambung aura Hermansyah dikabarkan sakit. Istri anak Hermansyah, Ashanti dipastikan positif COVID-19. Ia terinfeksi setelah pulang dari liburan ke Turki. Kini sedang menjalani karantina di RS di Jakarta. Mantan istri anak Hermansyah, Chris Dayanti menyampaikan kondisi terkini Ashanti. Ashanti sedang berada di rumah sakit karena wajib karantina sepulang dari Turki. Bertukai informasi setiap hari dengan Ashanti, Chris Dayanti menyebut bahwa istri anak Hermansyah itu sekarang baik-baik saja. Sudah tiap hari atau komunikasi sama Ashanti. Kata Chris Dayanti ketika ditemui di Margo Hotel Depok, Jawa Barat, Minggu 9 Januari 2022. Pokoknya sehat ya, semangat ngobrol seperti biasa. Sambungnya menambahkan, istri Ralu Lemos ini mengaku jika kabar Ashanti terinfeksi COVID-19 untuk kedua kalinya diketahui dari media. Chris Dayanti berpendapat, hal tersebut merupakan wajar karena kondisi tubuh seseorang berbeda-beda apalagi usai berpergian dari luar negeri. Nah, baru saya tahu dari berita. Dari media kalau Ashanti positif COVID-19. Jadi, memang ya tidak bisa dipungkiri, memang kondisi orang. Kondisi badan manusia berbeda-beda gitu ya. Tutur Chris Dayanti menyampaikan. Ada yang nggak terindikasi sakit apapun, tapi mungkin terkontaminasi akibat mutasi di pesawat dan lain-lain. Itu kan bisa terjadi, jelas Chris Dayanti menyatakan. Chris Dayanti turut menanggapi banyak komentar miring isu Ashanti disebut-sebut membawa atau mengampanyekan Omikron dengan sengaja. Pelantun menghitung hari itu tidak menganggap rasa angka yang berkeliaran itu benar adanya dan musibah seperti terpapar virus merupakan hal normal. Chris Dayanti menyarankan untuk semua pihak supaya bisa fokus kepada pemulihan Ashanti secara fisik. Nggak perlu terlalu dianggap serius, nggak perlu terlalu khawatir juga dengan netizennya begitu. Yang penting semuanya sehat, kembali pulih, kembali seperti sedia kalah, itu aja. Ujar Chris Dayanti memaparkan. Nggak ada kayak gitu, nggak ada, semuanya baik, semua normal, semua orang punya hak untuk berlibur. Hanyuaknya saja mungkin dan antibiodi dari setiap orang berbeda-beda, imbunya menyimpulkan. Sebagai informasi, Ashanti baru saja pepergian ke Turki bersama keluarganya dan keluarga menantunya. Atta Halilintar Berdasarkan unggahan di media sosial, Ashanti bersama keluarga besar telah tiba di Jakarta pada Kamis 6 Januari 2022. Usai diketahui positif COVID-19, Ashanti menjalin isolasi di rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.